2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Senang sekali saya Nana Salafabila Dapat menemani sahabat semuanya Kali ini Nana berada di pengambaran Lebih terkasih di hotel Pantai Indah Timur Di sini ada acara nih Bersama Bang BGB untuk menisahkan omset para UMKM Yang salah satunya UMKM di samping Nana ini adalah Bersama Bapak Yayan Halo Bapak Halo Nah Bapak Yayan ini usaha apa nih Pak? Kebetulan saya pelaku wisata Dan saya di bidang memandu wisata Dan perahu pesiar, perahu wisata Jadi Bapak ini pelaku wisata Dan juga perahu wisata Mungkin Bapak lebih cepatnya Bapak menyewakan gitu ya Pak ya Menyewakan perahu-perahunya Ya menyewakan boleh dikatakan menyewakan Boleh dikatakan Untuk mengantar orang yang mau wisata Jadi Bapak itu pengantar kayak gaitur ya lebih tepatnya ya Pak ya Ya boleh Jadi Bapak itu sebagai baik Tapi itu juga rusak loh ya Pak ya Soalnya karena oleh Bibi sendiri ya Pak ya Tidak juga kalau disini kami sediakan Tidak hanya turis luar Turis domestik pun bisa menikmati Dan disitu ada snorkeling Wahana airnya Dan terus bisa keliling-keliling pulau Bisa ke Nusa Kambangan Terus wisata mancing juga Jadi memang benar-benar ini Bapak itu mengantarkan Untuk para wisata atau misalnya untuk para sebabunya Yang ingin berkeliling dengan perahu boleh sama Bapak ya Boleh Saya ingin jalan-jalan di sekitar pengantaran Dan ingin mengetahui dimana aja nih letak wisatanya Langsung aja ke Bapak ya ya Pak ya Nah Bapak yang bisa ditemuin dimana nih? Bisa ditemuin di depan pondok seni kadang-kadang Ya kebetulan saya juga intinya bergelut di dunia seni juga Seniman Nah jadi Bapak ini benar-benar yang namanya Di seni judium ya Pak ya? Ya karena saya ini intinya ikut di kelompok seniman dan budaya Yang ada di pengantaran Nah kebetulan kami disini ada suatu angan-angan Pengen mengembangkan wisata budaya yang ada di pengantaran Jadi pada dasarnya ya untuk supaya seniman-seniman yang ada di pengantaran Dan khususnya budaya-budayawan yang ada di pengantaran Tidak padam begitu saja Kita harus membangkitkannya Dan membangkitkannya itu dengan cara Bapak langsung terjun ya Pak ya Dan ikut berpartisipasi dalam hal tersebut ya Pak ya Jadi Bapak mensupport, mendukung, dan memotivasi Agar terus tetap berkembang dan juga memajukan wisata di pengantaran tersebut ya Pak ya Wah luar biasa ternyata niat, bukan niat ya Tapi apa yang Bapak lakukan itu adalah salah satu kontribusi untuk negara kita sendiri ya Pak ya Untuk lebih meningkatkan lagi wisata Indonesia dan lebih dikenal lagi Di tempatnya ya, di mancanegara Nah Bapak ada kontak tersenian gak kalau misalnya buat para sahabat di rumah yang pengen datang ke pengantaran nih Atau pengen diantarin jalan-jalan tapi udah tau nih Ada, ada Nah bisa disebutin di mana kontaknya? Boleh nanti kontaknya 082-115-842-795 Kalau nanyain Bapak Yayan atau Bapak Aheng Yang sering orang panggil di pengantaran namanya Aheng Karena kami terkenanya Aheng di sini Jadi untuk para sahabat yang ingin ditemani nih, ingin digaib oleh Bapak Yayan Bisa langsung dikunjungi juga ke pengantarannya atau di kontak dulu nih sebelum ke pengantarannya ya Pak ya Di kontak tadi tersebut, jadi disebutin sama Pak Yayan Atau misalnya udah keburu terlanjur aja di pengantaran tapi, uh kan udah mantap Langsung aja ditanyain Bapak Aheng Kayaknya udah terkenal Bapak Aheng ya Iya, udah pada tahun di pengantaran Kayaknya lebih terkenal Bapak Aheng nih dibanding yang lainnya ya Iya, karena di sini kalau saya nama Yayan ini terlalu banyak Jadi terlalu banyak bingung mbak Kadang-kadang kalau pengunjung datang ke sini nanyanya Yayan, Yayan yang mana Tapi kalau nanya Aheng, pasti pengantaran udah tahu anak-anak yang lainnya Kayaknya udah satu kunci aja nih Bapak Aheng langsung disebutin ya Pak ya Nah buat sahabat, kita pengen tahu kan kalau misalnya Bapak nih diantarin sama Bapak untuk kawit guys Berapa nih kita harus bayarnya Pak? Kalau untuk wisatawan untuk hanya naik perahu aja Itu biasanya kalau lagi banyak kan orang rombongan-rombongan itu per orangnya kena budget hanya 25 ribu rupiah Per orangnya? Iya, per orangnya Hanya 25 ribu rupiah bisa menikmati pasir putih buat diantar jemput Kalau untuk naik perahunya Nah itu kalau untuk snorkelingnya biasanya dipaket lagi Kalau mau lebih murah lebih dipaket Kenapa nih Pak pak paketannya? Kalau untuk paket sekalian sama snorkeling itu biasanya paketnya hanya 75 ribu rupiah Itu snorkeling aja? Ya udah sama snorkeling udah sama perahu Jadi buat antar jemput juga Jadi bisa ditunggu nanti bisa santai tari spot-spot snorkeling yang bagus Dan disitu waktunya tergantung si pengunjung Karena di pihak kami nggak menentukan waktu Soalnya biasanya kalau kami menentukan waktu Si pengunjung kasihan begitu baru turun terus keluar terus pulang Nah jadi waktu ada di si pengunjungnya Sampai jumpa Sampai jumpa